Nah, baik Bapak dan Ibu sekalian, selanjutnya kita akan masuk kepada tip yang ketiga. Untuk masuk kepada tip yang ketiga atau kiat yang ketiga, Bapak-Ibu, saya sudah awali dengan pertanyaan quiz dan sudah dijawab oleh 54 peserta webinar kita kali ini. Pertanyaannya adalah, selama pandemi COVID-19, saya lebih banyak menyampaikan materi menggunakan sikot. Nah, tujuh, saya tanya. Dari sini, Bapak-Ibu sekalian, kalau kita lihat pandang belajar tadi, ruang belajar satu, dua, tiga, dan empat, itu artinya, selama, kalau melihat data ini, Bapak-Ibu sekalian, menunjukkan bahwa selama COVID-19, para guru atau para peserta yang 54 ini menganggap bahwa selain ruang belajar satu, yang bisa dilakukan adalah ruang belajar dua, yaitu tatap maya. Tapi, Alhamdulillah, sebagian kecil yang lainnya menganggap bahwa bukan hanya tatap maya yang harus dioptimalkan, tapi justru pembelajaran asinkronis atau pembelajaran di ruang belajar tiga dan ruang belajar empat. Bapak dan Ibu sekalian, leaderboard-nya ini saya lewat saja, Bapak dan Ibu sekalian. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu sekalian, terkait dengan hal ini, tip yang ketiga adalah, atau kiat yang ketiga, selain tadi yang pertama adalah menjadikan mata pelajaran sebagai alat, bukan tujuan, dan kedua adalah menjadikan siswa sebagai pemain utama, maka tips yang ketiga, atau kiat yang ketiga adalah, kita balik pola pembelajaran. Kita balik. Dari yang awal adalah menyampaikan materi dulu, baru siswa diberikan satu tugas, kerjakan, gitu ya, atau kasih ulangan, menjadi polanya kita balik. Ini yang disebut dengan flip-flat, blended learning, ya. Kita ubah menjadi, biarkan mahasiswa itu pelajari dan dalami dulu melalui ruang belajar tiga dan empat, artinya kita berikan materi, dan kita berikan aktivitas belajar. Itu namanya kombinasi antara ruang belajar tiga dan empat dulu. Mandiri dan kolaboratif. Ingat ya tadi. Nah, setelah itu, Bapak-Ibu sekalian, gunakan ruang belajar satu, atau ruang belajar dua, untuk menunjukkan atau elaborasi. Sebagai ajang unjuk pengetahuan, praktek, dan elaborasi. Ini harus kita lakukan. Nah, dengan cara seperti ini, Bapak-Ibu sekalian, ini akan memudahkan kita melaksanakan pembelajaran daring, supaya lebih hidup. Jadi, ada kombinasi aktivitas yang dilakukan oleh situasi sisi kita, kapan saja dan di mana saja. Nah, kita balik. Contohnya adalah seperti ini, Bapak-Ibu sekalian. Jadi, kita berikan materi di ruang belajar satu. Misalnya, kita berikan satu atau dua video kepada situasi sisi, tapi ketika kita berikan materi ini, kita harus tandingkan dengan aktivitas di sini. Nah, aktivitasnya apa? Kita berikan bahan diskusi atau pertanyaan yang menantang untuk dijawab oleh siswa, sehingga nanti mereka akan bisa jawab. Nah, atau dikasih tugas yang menantang. Tapi tidak berat-berat, ya. Yang ringan-ringan, tapi menantang untuk siswa sisi sekalian. Boleh individu, boleh kelompok. Nah, syukur-syukur kalau siswa sisi bisa memilih sisi. Nah, untuk menunjukkan apakah dia sudah melaksanakan aktivitas di ruang belajar tiga, mempelajari materi, dan ruang belajar empat, melakukan aktivitas pembelajaran terkait dengan materi itu, apakah diskusi atau sebagainya, baru diakhiri dengan ruang belajar dua untuk elaborasi. Untuk unjuk, apa namanya, unjuk pengetahuan oleh siswa. Atau kalau nanti coronavirus crisis 19 sudah berkurang, maka kita lakukan ruang belajar yang ketiga. Ruang belajar yang pertama. Atau di kelas tatap muka. Nah, gitu. Jadi ini kita balik, Bapak dan Ibu sekalian, ya. Jadi, ruang belajar tiga dan empat, baru ruang belajar dua. Ruang belajar tiga empat, baru ruang belajar satu. Nah, nampaknya, sampai dengan 2020, karena Pak Menteri tadi sudah memutuskan kemarin, bahwa tidak ada, masih harus belajar dari rumah, maka kombinasi yang kita lakukan adalah mereka pelajari dulu, kemudian dalami dengan aktivitas yang kita berikan di ruang belajar empat, baru diakhiri dengan ruang belajar dua. Nah, demikian. Ini tip yang ketiga. Ubah pola pembelajaran, pelajari dulu di ruang belajar tiga, dalami di ruang belajar empat, baru lanjutkan di ruang belajar dua, dan atau ruang belajar satu. Sampai di sini dulu, nanti kita akan bahas tips yang berikutnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih.